Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat super dan teman-teman semuanya Dimanapun anda berada Dari Sabang sampai Marokke Salam sehat dan salam EKG Dari saya Abu Nazma Alhamdulillah Kita kembali berjumpa di channel Youtube Yang sama-sama kita banggakan Dan kita cintai Yaitu channel Youtube Abu Nazma EKG Teman-teman semuanya Saya ingin melanjutkan Video tutorial Berlatih membaca EKG 12 Lin Kasus keempat Yang sebelumnya sempat tertunda Kalau tidak salah itu baru sampai kasus ketiga Kita lanjutkan kembali Mudah-mudahan Saya diberikan waktu yang cukup Untuk membuat Video dengan kasus-kasus berikutnya Baik teman-teman kita mulai saja Pada kasus keempat ini Didapatkan seorang wanita Umurnya 41 tahun Dengan keluhan Mual dan muntah Ini rekaman EKG-nya teman-teman Silahkan diperhatikan dulu Sudah Jangan panik Jangan bingung Ya Kalau kita sudah menguasai Sistematika membaca EKG Yang baik dan benar Insya Allah kita tidak akan Grogi Menghadapi Macam mana Rekaman 12 Lin Oke Ya Saya selalu mengingatkan Bahwa Pada saat kita membaca EKG Baik itu 12 Lin Ataupun Cuma 1 Lin Tolong perhatikan 3 hal ini Ya Tolong perhatikan 3 hal Ini Sebelum Mengaplikasikan Sistematika Membaca EKG Yang sudah saya ajarkan Di kelas Oke Yang pertama yaitu Database pasennya Jangan sampai kita Membaca EKG Dibiasakan Seperti beli kucing Dalam karung Teman-teman Kita harus tahu Ini EKG punya siapa Oke Kemudian Standarisasi Perekamannya Sudah betul Atau belum Oke Kemudian Lakukan Mapping Oke Lanjut Tadi sudah Kita ketahui bahwa Pada EKG ini Direkam Atas pasen Seorang wanita Umurnya 41 tahun Keluhannya Mual dan Muntah Walaupun Datanya Kurang Begitu Lengkap Paling tidak Teman-teman Tidak Membiasakan Diri Membaca EKG itu Tanpa ada Database Kalau misalkan Kurang Nanti bisa kita Tanyakan Kita bisa Tanyakan lagi Ke keluarganya Atau ke Pasenya langsung Misalkan Kemudian Cek Standarisasi Perekamannya Di sini Perhatikan Di sini Speed dan Kalibrasinya Sudah betul Speednya 25 mm Per detik Kalibrasinya Sudah betul 10 mm Per milivolt Ini Biasa Tertulis Di Rekaman EKG Teman-teman Jadi Tidak mungkin Tidak ada Kalau Sampai Tidak ada Tulisan Seperti ini Tolong Mesin EKG Dicek Atau Belilah Mesin EKG Baru Kalau Rumah sakitnya Mau Jadi Pertama Database Sudah dapat Speed dan Kalibrasinya Sudah betul Kemudian Lakukan Mapping Bagaimana Cara melakukan Mapping Teman-teman Ambil Salah Satu Dari 12 Lid ini Yang menurut Kita Bagus Gambar EKG Misalkan Biasanya Kita utamakan Lid 2 Lid 2 Kalau memang Lid 2 Ini Bagus Gambar EKG Artinya Jelas Gambarnya Silahkan Kita pilih Sebagai Lid Panjang Tapi ingat Bukan Berarti Harus Mutlak Lid 2 Makanya Teman-teman Harus Simak Lagi Pemahaman Lid Panjang Betul Kita utamakan Lid 2 Tapi Bukan Berarti Harus Lid 2 Kalau Memang Ada Lid Yang Lid Yang Mungkin Lebih Bagus Morfologi EKG Silahkan Pilih Sebagai Lid Panjang Oke Tidak Apa-apa Kita Sepakat Ambil Lid 2 Mana Lid 2 Panjangnya Ini Di bawah Kita Ambil Satu Satu Saja Teman-teman Oke Nilai 2 Yuk Kita Lakukan Mapping Bagaimana Cara Melakukan Mapping Teman-teman Cara Melakukan Mapping Pertama Kita Harus Mapping Gelombang P Mana Gelombang P Ini Ada Gelombang P Dikuti Komplek TRS Ini Gelombang P Dikuti Komplek TRS Ini Juga Gelombang P Juga Dikomplek Tetapi Ada Sesuatu Yang Aneh Kok Kalau Ini Gelombang P Yang Ini Dengan Yang Ini Jaraknya Agak Panjang Oh Ini malah Memendek Maka Harus Kita Perhatikan Nanti Kita cari Dulu Yang sama Dengan Ini 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 Sebenarnya Gelombang P Ini Gelombang P Tapi Kok Aneh Kok Jaraknya Tidak Sama Dengan Gelombang P Yang Ini Atau Yang Ini Nanti Kita Kaji Teman Teman Kita Cari Dulu Yang Sama Gelombang P Gelombang P Dikuti Komplek TRS Gelombang P Dikuti Komplek TRS Ini Gelombang P Apa Ini Sama Gelombang P Juga Oke Sudah Ya Setelah itu Coba kita Mapping Komplek TRS Komplek TRS Kalau kita Tidak Buta Jelas Sekali Semua Komplek TRS Mempunyai Morfology Yang Sama Bentuknya Sama Semuanya Dan Sempit Bentuknya Sama Dan Sempit Ketika Kita Bikin RR Interval Kita Bikin RR Interval Jaraknya Antara R Tidak Sama Teman Teman Tuh Ya Oke Oke Tidak Sama Jarak R Dengan R Tidak Sama Ya Oke Oke Sudah Cukup Itu Simple Melakukan Mapping Ingat Mapping Kita Lakukan Delete Panjang Kalau kita Sudah Melakukan Tiga Hal Tadi Sudah Mengeceknya Database Standarisasinya Dan Sudah Melakukan Mapping Setelah Itu Baru Kita Mengaplikasikan Sistematika Yang Sudah Saya Ajarkan Kalau Di lapangan Teman-teman Ada Banyak Bukan Banyak Ada Beberapa Ada Beberapa Sistematika Membaca EKG Ada Yang Menggunakan Lima Langkah Ada Yang Menggunakan Tujuh Langkah Bagusnya Bagusnya Mana Semuanya Bagus Tergantung Kita Tergantung Anda Sejauh Mana Anda Terbiasa Dengan Membaca EKG Kalau Kita Merasa Masih Pemula Dalam Membaca EKG Kalau Kita Menggunakan Sistematika Tujuh Langkah Atau Lima Langkah Atau Ada Lagi Apa Itu Yang Tiga Tiga Lima Atau Nggak Ngerti Saya Itu Coba Tanyakan Pada Diri Anda Cocok Tidak Merasa Kesulitan Tidak Pada Saat Menghadapi 12 Lid EKG Kalau Menurut Saya Teman Teman Baik Lima Langkah Tujuh Langkah Atau Cara Apa Tiga Tiga Lima Tiga Itu Kalau Sudah Terbiasa Dengan Membaca EKG Kita Sudah Punya Jam Terbang Dalam Membaca EKG Sah Sah Saja Enak Enak Saja Gampang Lebih Cepat Teman Teman Tapi Kalau Misalkan Baru Pemula Masih Pemula Dipaksakan Menggunakan Tujuh Langkah Lima Langkah Nanti Coba Anda Tanyakan Pada diri Anda Sendiri Ketika Menghadapi Berbagai Macam Gambaran EKG 12 Lid Merasa Kesulitan Tidak Yang Tahu Bukan Saya Anda Makanya Saran Saya Kalau Memang Anda Masih Pemula Masih Baru Belajar Belum Ada Jam Terbang Dalam Membaca EKG Sebaiknya Ikutilah Sistematika Yang Saya Ajarkan Sistematika Yang Saya Ajarkan Memang Lama Memang Lama Tapi Kalau Teman Teman Rajin Berlatih Terus Berlatih Nanti Akan Terbiasa Dengan Membaca EKG Nah Kalau Sudah Terbiasa Silahkan Biar Lebih Cepat Menyimpulkan Ada Apa Dengan EKG Yang Kita Baca Itu Silahkan Mau Menggunakan 7 langkah Mau 5 langkah Atau Berapa Langkah Terserah Kalau Sudah Terbiasa Jangan Jangan Sampai Yang Tadi Yang Saya Bilang Belum Terbiasa Baca EKG Pakai 7 langkah 5 langkah Pasti Kesulitan Sobat Tanya kepada diri anda Sendiri Merasa Kesulitan Tidak Yuk Mari kita Gunakan Sistematika Membaca EKG Ala Abu Najma Memang Agak Lambat Tapi Kalau Teman Teman Benar Benar Menguasainya Kemudian Banyak Berlatih Nanti Akan Terbiasa Dengan Baca EKG Seserah Mau Pakai Cara Apapun Nikmat Saja Nyaman Saja Baik Mapping Sudah Baru Kita Lakukan Analisa Analisa Step by Step Sistematika Yang Sudah Saya Ajarkan Mari Kita Melakukan Analisa Secara Sistematis Step By Step Pertama Yaitu Kita Harus Menentukan Keteraturan Aktivitas Listrik Di Ventricle Jadi Pada Saat Kita Menentukan Apakah Iramanya Teratur Atau Tidak Teratur Kita Cukup Tentukan Keteraturan Aktivitas Listrik Di Ventricle Caranya Bagaimana Pak Tadi Sudah Kita Lakukan Mapping Sebelum Ini Jarak Antara R R Dengan R Berikutnya Tidaklah Sama Artinya Ini Menandakan Bahwa Iramanya Tidak Teratur Atau Tire Tire Guler Ya Pada Saat Kita Lakukan Mapping Tadi Jarak Antara R Interval Tidak Sama Jadi Bisa Dipastikan Pada EKG Ini Dengan Irama Yang Tidak Teratur Atau Irreguler Step Pertama Step Yang Kedua Adalah Kita Harus Mencari Tau Kita Harus Mencari Tau Asal Sumber Placemaker Atau Titik Asal Sumber Iramanya Atau Sumber Listriknya Ya Maaf Saya sudah Membagikan Video Tentang Sumber Pachemaker Bagi Teman-teman Yang Masih Bingung Ya Biasanya Yang Mengabaikan Instruksi Saya Pasti Akan Bingung Dan Bingung Selamanya Makanya Please Simak Lagi Video Yang Sudah Saya Upload Yang Judulnya SPM 1 Sampai SPM 5 Silahkan Simak Baru Kita Berlatih Seperti Ini Ya Baik Bagaimana Cara Menentukan Sumber Placemaker Pak Bu Oke Pertama Kita Cek Ada Tidak Gelombang P Pada EKG Ini Delete Berapa Pak Bu Oke Cara Yang Paling Mudah Adalah Kita Cek Delete 2 Oke Cet Delete 2 Oke Ada Gelombang P Disini P P P P P Ya Kan Delete 2 Gelombang P P P P P Oke Di AVR Perhatikan Gelombang P P Negatif Kalau Kita Sudah Menemukan Apa Namanya Bertunjuk Seperti Ini Yaitu Gelombang P 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 2 Kemudian Gelombang P Negatif Jangan Ragu Teman Teman Bahwa EKG Ini Sumber Patch Makernya Atau Sumber Iramanya Atau Titik Asal Sumber Listrik Berasal Dari SA Nod Atau Iramanya Irama Sinus Teman Teman Ya Irama Irama Sinus Ya Oke 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 Jangan Tinggung Ya Oh EKG Ini Iramanya Irama Si Sinus Ya Sebentar Yes Maka bisa dipastikan Bahwa sumber Flashmaker pada EKG Ini adalah Dari S Anun Atau Iramanya Irama Sinus Oke Lanjut Ke step yang ketiga Step yang ketiga Yaitu adalah Kita harus menghitung Frekuensi jantung Atau Heart rate Ya Nah Tadi sudah kita dapatkan Di awal bahwa EKG ini Iramanya Tidak teratur Ya Jadi kalau Irama tidak teratur Pada saat Menghitung frekuensi jantung Jangan Menggunakan Rumus kotak Baik Kotak besar Maupun kotak kecil Kita harus Menggunakan Rumus jala Ya Terserah Mau jala 3 detik 4 detik 5 detik 6 detik Tak terbatas Nah Saya akan menggunakan Jala 6 detik Teman-teman 6 detik Maksudnya gimana Pak Bu Jangan lupa 1 detik itu Sama dengan 5 kotak besar Oke Kan tadi Di standarisasi Perekaman Speednya kan 25 5 milimeter Per detik 5 kotak besar Sama dengan 25 milimeter Jadi 1 detik itu sama dengan 5 Kotak Besar 1 detik Ya Saya pakai rumus jala Pada EKG ini Dari tanda panah merah Ketanda panah merah Berikutnya itu Sepanjang 6 detik Atau 30 kotak besar Teman-teman Oke Ada berapa Ikannya Ikannya itu Komplek TRS Ada berapa Ikannya 1 2 3 4 5 6 Ada 6 ikan Atau Komplek TRS Oke Oleh karena Ada 6 Komplek TRS Maka frekuensi Jantung Pada EKG ini Adalah 6 x 10 Yaitu 60 Kali Per menit Oke Lanjut ke Step Berikutnya Yaitu Menghitung Aksis jantung Tentukan Kemana Arah Aksis jantungnya Kita gunakan Cara yang Cepat dan Tercepat saja Teman-teman Yaitu Bisa menggunakan Cara pertama Bisa menggunakan Cara ke Empat Kita gunakan Cara pertama Misalkan Kalau misalkan Cukup ya Gak masalah Cukup Cara pertama saja Tapi kalau misalkan Gak ketemu Kita gunakan Cara ke Tercepat Cara ke Empat Baik Disini pada Line 1 Komplek TRS Adalah Positif Positif Itu nilainya 0 Derajat Oke Kita lihat AVF AVF Komplek TRS Positif Kalau AVF Positif Nilainya berapa Positif 60 Jadi kalau Menggunakan Cara pertama Dalam Penghitungan Aksis EKG ini Aksis jantungnya Masih normal Coba kita Menggunakan Cara yang Tercepat Atau cara Yang Keempat Mana Komplek TRS Yang paling Besar Volkalsenya Gilead 1 Satu nilainya Positif Positif Gilead 1 Berapa derajat 0 derajat Juga Masih normal Jadi bisa kita Pastikan Bahwa EKG ini Aksis jantungnya Masih Normal Aksis jantungnya Masih Masih Normal Baik lanjut Kita step Kelima Tentukan Atau Identifikasi Kemana Ada atau Tidak Ekstra Sistol Teman-teman Kalau sudah Memahami Manfaat Lin panjang Pasti tidak Bingung lagi Kita pakai Lin berapa Mencari Ekstra Sistol Saya katakan Dengan tegas Mencari Ekstra Sistol Cukup Di Lin panjang Di Lin panjang Yang sudah Kita pilih Untuk menjadi Lin panjang Jangan Tengok Sama Tengok Sini Pada Saat Mencari Ekstra Sistol Cukup Gunakan Lin panjang Yang sudah Kita pilih Pada EKG ini Sudah Saya pilih Lin panjang Nya adalah Lin 2 Bagaimana Pak Bu Cara mencari Ekstra Sistol Ingat Teman-teman Khususnya Yang alumni Saya Coba Buka Lagi Catatannya Kalau Iramanya Teratur What do you Think Kalau Iramanya Tidak Teratur What do you Think Pada EKG ini Iramanya Itu Tidak Teratur Nah Salah Satu Penyebab Irama Tidak Teratur Itu Adalah Ekstra Sistol Ingat Itu Tapi Bukan Berarti Atau Serta Merta Harus Ada Ekstra Sistol Tidak Artinya Kita Harus Lebih Intensif Menggunakan Cara Kita Dalam Mengidentifikasi Ekstra Sistol Caranya Bagaimana Pak Bu Caranya Kalau mau Detail Teman-teman Harus ikutan Belajar EKG Di kelas Silahkan Tapi Mudah Teman-teman Bisa Mengikuti Walaupun Secara Langsung Saya Cari Di sini Baik Pertama Kita Lakukan Mapping Lagi Harusnya Kita Lihat Di hasil Mapping Tadi Kita Mapping Lagi Ingat Ini Gelombang P Yang Kayak Tadi Ini Gelombang P Ini Gelombang P Oke Mana Kita Curigai Yang Mana Kita Curigai Ini Gelombang P Ini Walaupun Diikuti Komplek RS Komplek RS Juga Normal Sama Semua Komplek RS Kita Mau Mencurigai Atau Mencari Tahu Apakah Ini Apakah Ini Apakah Ini Caranya Bagaimana Caranya Teman-teman Ambil Dua Komplek RS Yang Bersebelahan Komplek RS Yang Bersebelahan Yang Bersebelahan Yang Mana Sumber Listriknya Atau Pach Makernya Dari Asal Yang Sama Yaitu S Anode Jadi Bisa Ini Bisa Ini Dengan Ini Bisa Ini Dengan Ini Bisa Ini Dengan Ini Jangan Jangan Sampai Ini Dengan 5, 6, kurang lebih 6 kotak besar. Mana yang mau kita kaji? Nah, seharusnya kalau misalkan tidak ada kelainan, seharusnya dari komplek KRS yang normal yang ini akan muncul lagi setelah 6 kotak besar. Kok malah munculnya di sini? Berarti ada apa itu? Ada ekrasistol yang terjadi secara prematur. Nah, ekrasistol dari mana Pak Abu? Yang namanya ekrasistol itu selain dari es anode. Bisa dari atrial, bisa dari afinut, bisa dari ventricle. Nah, untuk membedakannya bagaimana Pak Abu? Makanya saya bilang, kuasai dulu sumber pacemaker. Kan saya sudah bilang, kalau Anda tidak menguasai ciri-ciri sumber pacemaker, enggak mungkin bisa bacai KG. Oke, lanjutkan ya. Nah, karena ini komplek KRS-nya sempit, kemudian ada gelombang P-nya, positif, dan beda dari ini. Yang ini kucing, S-anode ya, yang kucing. Ini tikus. Sama-sama positif. Tapi dari mana dong? Dari atrial. Jadi ada ekrasistol dari atrial. Atau prematur atrial. Saya rasa ini juga sama ya kan? Ya kan? Harusnya 6, kok munculnya di sini? Prematur juga. Dari atrial juga. Ya, PAC juga. Ini juga sama ya. Jadi kita menemukan ada PAC atau AS, atrial ekrasistol, atau PAC, atau prematur ekstrabid, ya, dari atrial. Prematur atrial bead maksud saya. Macam-macam ya istilah ya. Teman-teman jangan bingung. Di bead keberapa, Pak Abu? Di bead ke-3. Kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 6, 9. Ya, gitu. Oke ya. Jadi ditemukan ada apa tadi? Ada prematur ekrasistol di atrial. Dari atrial yang ini, bead ke-3, bead ke-6, bead ke-9. Adanya ekrasistol di bead ke-3. Dari mana? Dari atrial. Ekrasistol dari atrial. Bisa namanya PAC, bisa atau AS. Nah, teman-teman jangan bingung nih ya. Maaf, saya nggak bisa menjelaskan di sini. Oke. PAC sama AS sama lima won. Teman-teman bilangnya AS silahkan. Mau bilangnya PAC juga silahkan. Mau bilangnya PAB prematru atrial bit juga boleh. Anyway, pada ekrasistol ini didapatkan adanya ekrasistol yang berasal dari atrial. Lanjut. Tab ke-6 yaitu kita harus mengidentifikasi ada atau tidak blok. Nah, pada saat mencari blok, teman-teman harus melakukan pengkajian secara runtun. Pengkajian apa? Pengkajian ada atau tidak blok di sepanjang sistem konduksi jantung. Mulai dari S-anode sampai ke bawah. Teman-teman harus cek satu per satu. Tidak apa-apa. Lama, teman-teman. Nggak apa-apa. Nah, pertama blok di S-anode ada atau tidak? Tidak ada. Kalau teman-teman yang sudah pernah ikutan kelas dengan saya, kalau iramanya teratur, ya nggak usah dicari-cari adanya S-anode. Blok di S-anode. Ya, gitu. Nah, pada EKG ini kan iramanya tidak teratur. Nah, salah satu penyebab iramanya tidak teratur bisa karena ikrasis tol. Ternyata betul ada ikrasis tol. Ya kan? Bisa juga karena blok di S-anode. Makanya teman-teman harus belajar juga yang namanya blok di S-anode apa saja. Apa cirinya. Sudahlah, percaya dengan saya bahwa di sini tidak ada blok yang berasal dari S-anode. Begitupun juga blok di atrial juga tidak ada. Blok di A-venode juga tidak ada. Blok di Fulkinsel. LBBB, RBB tidak ada. Komplek kerehnya sempit. Nggak melebar. Tidak ada blok LBBB maupun RBBB. LPEB dan LAEB juga tidak ada. Karena tadi kan aksesnya jadi normal kan? Aksesnya normal. Tadi di atas kan datanya aksesnya normal. Makanya untuk teman-teman yang sudah pernah belajar dengan saya, perhatikan data yang sudah kita dapatkan kalau aksesnya normal, tidak mungkin ada LPEB ataupun LAEB. Lanjut, step berikutnya. Identifikasi perubahan otot jantung. Nah, untuk RVH tidak ada. Karena akses jantungnya masih normal. Jadi kalau kita mau mencari RVH, aksesnya harus ke kanan dulu teman-teman. Karena ini normal. Jadi tidak ada. Begitupun juga LVH. Tidak ada karena akses jantungnya masih normal. Bisa saja sih, apa namanya, akses jantungnya normal. Tapi begitu kita lakukan torak foto atau eho, kok adanya pembesaran otot di venticle, bisa saja. Itulah EKG teman-teman. Makanya hati-hati dalam menggunakan EKG. Kita harus lihat data-data yang lainnya. Nah, RAE juga tidak ada. Tidak ditemukan. P pulmonal, P dominan positif di V1. Tidak ada. Begitupun juga RAE tidak ada. Tidak ada P mitral. Tidak ada. Ini bisa dikatakan, perubahan otot pada EKG ini tidak ada. Tapi ingat teman-teman yang saya bilang tadi. Mungkin sebenarnya ada perubahan otot pada ruang-ruang jantung. Tapi dengan EKG tidak bisa diidentifikasi. Bisa saja teman-teman. Tapi kalau dari gambaran EKG-nya pada EKG ini, jelas sekali tidak ada perubahan otot pada jantung. Tapi kalau teman-teman curiga, silakan lakukan EHO. Oke, step berikutnya. Identifikasi adakah gangguan koroner. Ingat teman-teman, pada saat kita mengkaji ada atau tidak gangguan koroner atau akut koronaris sindrom, teman-teman harus lihat dulu klinisnya. Klinisnya kan tidak ada yang mengarahkan ke umurnya masih muda, 41 tahun. Keluannya cuma mual. Mual muntah. Tidak kuat untuk menduga adanya gangguan sirkulasi koroner atau ACS. Lanjut ke step ke-9. Identifikasi proyekitasi atau WPW. Pada saat kita mengkaji ada atau tidak WPW atau proyekitasi, teman-teman harus tahu ciri-ciri gambaran EKG untuk WPW. Yang pertama itu apa interval yang mengendek, komplek GRS-nya tampak lebar. Lebarnya karena adanya delta wave, teman-teman. Kemudian SD segmen atau T-nya opposite dengan komplek GRS. pada EKG ini tidak ditemukan. Jadi harus tiga-tiganya harus ada pada satu lid. Salah satu lid. Di mana saja terserah. Kalau ada dari tiga ciri-ciri ini, kita berhak mengatakan bahwa pasien ini ada WPW. Tapi untuk kali ini, EKG ini tidak ada yang namanya WPW atau proyekitasi. Berikutnya apa? Kesimpulan. Satu lagi sebenarnya teman-teman, apa itu EKG misrenuous? Kalau EKG misrenuous itu, kita harus rajin berlatih, rajin membaca dan diskusi dengan dokter, dengan teman-teman senior, maka teman-teman akan terbiasa nanti dengan melihat gambaran EKG misrenuous seperti elektrolite, imbalan, efek obat-obatan, penyakit lain seperti pericarditis, bergada, dan lain sebagainya. Akan terbiasa kalau kita banyak berlatih, banyak diskusi dengan senior kita atau dokter-dokter misalkan. Jadi kesimpulannya pada EKG ini adalah sinus rhythm. Kenapa sinus? Kan dari S-anud sinus. Kenapa rhythm? Kan frekuensinya masih di range normal, 60 sampai 100. Makanya sinus rhythm. Jadi sinus rhythm itu belum tentu normal, teman-teman. Makanya kalau pahami yang dimaksud dengan sinus rhythm itu apa. Itu juga sudah saya bikinkan videonya. Silahkan disimak. Apa itu sinus rhythm? Oke, kesimpulannya apa tadi? Sinus rhythm disertai dengan P-A-C atau A-S, debit ke-3, 6, dan ke-9. Oke, teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam EKG. Keep speed. Berantas buta baca EKG. Jangan lupa bantu share ke teman-teman yang mungkin sudah mulai lupa-lupa lagi. Dan jangan lupa subscribe, teman-teman. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fyri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax